Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Komisi Pembelian Umum atau KPU Provinsi Jawa Barat akhirnya menetapkan pasangan Ridwan Kamil dan UU Ruzanul Ulum sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur PRD 2018-2023 terpilih. Pasangan nomor urut 1 di kontestasi Pilgub Jawa Barat tersebut akan menyiapkan tim sinkronisasi dan merangkul para mantan Gubernur dalam Majelis Pertimbangan Gubernur. Pasangan Ridwan Kamil dan UU Ruzanul Ulum ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih masa kerja 2018-2023 yang langsung ditetapkan dalam rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum di kantor KPU Jawa Barat, Jalan Garut, Kota Bandung. KPU Jabar menetapkan pasangan nomor urut 1 dalam kontestasi Pilgub Jabar setelah adanya keputusan resmi dari Mahkamah Konstitusi mengenai tidak adanya sengketa gugatan mengenai pemilihan Gubernur Jawa Barat. Dalam rapat Pleno yang dihadiri langsung oleh Penjabat Gubernur Komjen Muhammad Iryawan, pasangan Ridwan Kamil dan UU Ruzanul Ulum meraih suara pemilih terbanyak dibanding tiga calon lain yang menjadi syarat syah terpilihnya calon sebagai kepala daerah. Keputusan calon terpilih sudah kami serahkan ke DPD Pemilihan Jawa Barat dan BOK APU DPD Pemilihan Jawa Barat diberikan satu hari untuk memproseskan Presiden melalui Kementerian Jawa Barat. Setelah ditetapkan sebagai cagup terpilih, Ridwan Kamil dan UU Ruzanul Ulum telah menyiapkan tim sinkronisasi untuk mempercepat menuntaskan visi dan misi Jabar juara lahir batin selama lima tahun ke depan. Bahkan pihaknya pun akan merangkul pasangan calon yang ikut dalam kontestasi Pilguk Jabar serta mantan Gubernur Jabar dalam Majelis Pertimbangan Gubernur. 2018 ada pasal yang mengatakan bahwa pilkada yang pemilih pimpinannya sudah terpilih walaupun belum dilantik boleh melakukan sinkronisasi rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD sehingga kami bisa bekerja nanti di tahun anggaran. APBD 2019 100% adalah program-program visi-misi gagasan dari pasangan yang mengenangkan pemilih 2018. Selanjutnya pasangan Ridwan Kamil dan UU Ruzano Ulung akan dilantik pada pertengahan September yang akan datang. Yuwana Kurniawan, Bandung TV